Oke teman-teman jumpa lagi bersama saya hari ini Semoga teman-teman pada sehat semuanya Pada video kali ini saya akan menjawab tentang komen-komen teman di channel youtube saya bahwa Tarong Daryat itu olahraga yang keras Ya itu hasil dari pemikiran teman-teman dan hasil dari apa yang teman-teman lihat Sebenarnya olahraga itu semuanya keras Olahraga apa saja ya kita pasti akan mengeluarkan tenaga Dan kita juga pasti akan capek juga Ya itulah sebuah olahraga Masalah kerasnya Tarong Daryat itu Itu adalah tradisi dari Tarong Daryat Tarong Daryat itu semuanya itu bermain di fisik Ya setiap kali latihan dia selalu main fisik baru mengarahkan ke sebuah gerakan-gerakan yang lain Ya seperti jurus tendangan ataupun kukulan Setiap kali ada ujian kenaikan tingkat Tarong Daryat itu bajet melakukan tes fisik Seperti dalam video saya sebelumnya Ada ujian kenaikan tingkat Dimana disitu mencoba fisik dari anggota Tarong Daryat Orang-orang yang sudah melakukan tes fisik seperti itu Itu adalah orang yang sudah berlatih bertahun-tahun Dan setiap kali melakukan tes fisik itu ada posisinya masing-masing Misalnya kurata satu atau yang baru bergabung Ya tidak mungkin main fisiknya seperti itu Kecuali kalau misalnya yang kurata empat ke atas Yang sabuk biru atau kurata tiga ke atas Itu bajet untuk tes fisik Anggota itu akan dicoba fisik dan mentalnya seperti apa Jangan pernah berpikir atau jangan pernah takut untuk bergabung Tarong Daryat Karena apa yang dilakukan di setiap kali ujian kenaikan tingkat itu Itu orang yang sudah berlatih selama bertahun-tahun Dan orang yang sudah ikut ujian kenaikan tingkat itu sudah siap Baik fisik maupun mental Kenapa Tarong Daryat melakukan tes fisik seperti itu Karena ketika teman-teman menemukan musuh di jalanan Pasti teman-teman mendapat tendangan atau pukulan Jauh lebih keras dari apa yang teman-teman lihat di Tarong Daryat Makanya Tarong Daryat itu selalu tes fisik secara perlahan-lahan Apakah seseorang petarong itu sudah siap untuk melakukan ketika ada tendangan Ataupun pukulan dari lawannya Setiap kali latihan Pelatih selalu memberi motivasi Pelatih selalu mengatakan Mendingan kamu terkapal di tempat latihan Daripada kamu terkapal di jalan Itulah yang selalu diberikan pencangan oleh pelatih Sehingga setiap kali ada turnamen Setiap kali ada kejuaraan Fisik Petarong itu harus digenjot Harus diuji habis-habisan Karena Mendingan mengundurkan diri Bisa tes fisik daripada kalah di atas ring Banyak yang mengatakan Mendingan Apakah cuman akan menghasilkan Jauh lebih sebaik Jauh lebih berkualitas tentang fisik Terima kasih Terima kasih Ada kurata 1 Kurata 2 Kurata 3 Kurata 4 Kurata 5 Kurata 6 Nah begitu juga porsinya Di kurata 1 itu dia hanya untuk melakukan gerakan-gerakan dasar Sedangkan untuk kurata 2 Dia sudah memulai memasuki gerakan-gerakan untuk tendangan, kukulan Sedangkan untuk kurata 3 Di situ dia akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat main fisik Dan itulah titik awal Apakah fisik kita sudah kuat? Apakah kita masih siap untuk melakukan tes fisik? Karena pelatih itu akan melihat dari segi latihannya Dari kerajinannya, dari kedisiplinannya Maka teman-teman kalau bergabung di Tarung Derajat Teman-teman harus disiplin Harus ikutin kata pelatih Maka teman-teman akan dipilih ketika ada kejuaraan Di Tarung Derajat itu Setiap tubuh-tubuh kita yang sangat dikalki Itulah yang perlu dilatih Dan itu yang harus perlu digenjot latihannya Agar ketika nanti suatu saat teman-teman Atau anggota dari Tarung Derajat itu berhadapan dengan musuh yang di jalan yang tak terduga Ya setidaknya sudah siap untuk menghadapi hal seperti itu Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga video ini menjawab semua Tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa Tarung Derajat itu keras Sebenarnya Tarung Derajat itu bukan kasar Tapi memang keras Saya akui keras Karena olahraga bila diri apapun pasti semuanya keras Tergantung dari persepsi Tergantung dari pemikiran teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa pakai masker Tetap jaga kesehatan teman-teman Karena kalau teman-teman sehat Semua akan sehat Semua akan sehat Teman-teman juga sehat Box